Pemprov DKI akan mewajibkan vaksin sebagai syarat utama untuk berkegiatan di Jakarta. Gubernur Anies Baswedan menegaskan vaksinasi merata menjadi hal utama mencegah penuaran corona. Dalam keterangan melalui akun Youtube resmi Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan menjabarkan bahwa Ibu Kota meraih sejumlah capaian penting selama sepekan terakhir masa PPKM. Di antaranya kasus aktif COVID-19 turun menjadi 19.000 dari 113.000 pada 16 Juli lalu. Angka kematian pasien isolasi mandiri pun turun dari 75 menjadi kurang dari 5 kematian setiap hari. Pemprov DKI juga masih mengejar positivity rate ideal, yakni di bawah 5 persen, di mana saat ini masih berada kisaran 15 persen setelah turun dari angka 40 persen. Terkait vaksinasi dosis pertama, DKI sudah memenuhi target dari Presiden satu bulan lebih awal. Sebelumnya, Jokowi menetapkan target dosis pertama sebesar 7,5 juta orang tuntas di akhir Agustus, namun di akhir Juli DKI sudah memenuhinya. Namun, Anies mengingatkan bahwa perjuangan melawan COVID-19 belum tuntas. Untuk itu, vaksinasi diwacanakan menjadi syarat utama berkegiatan di ibu kota. Sebelum kegiatan dimulai, maka pelaku di sektor itu, pelaku kegiatannya harus vaksin dulu. Jadi, pembukaannya akan diatur bertahap. Dan tahapan itu ada kaitannya dengan vaksin. Jadi misalnya, tukang cukur mau buka? Boleh. Tapi, tukang cukurnya vaksin dulu. Dan yang mau cukur harus sudah vaksin. Warung, restoran mau buka? Boleh. Tapi, karyawannya vaksin dulu. Yang mau makan di restoran juga harus sudah vaksin. Kantor-kantor non-esensial mau buka? Boleh. Tapi, harus mereka yang bekerja sudah vaksin dulu. Anies menambahkan vaksin menjadi wajib karena sangat berpotensi menurunkan tingkat penularan COVID-19. Tim Liputan Ainews melaporkan.